Informasi yang berikutnya pemirsa, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Indra Gerihilir, PT Agung Automol serahkan ambulan kepada pemerintah Kabupaten Indra Gerihilir yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Inhil Haji Samsudin Uti di halaman kantor Dunas Kesehatan Inhil. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Indra Gerihilir, PT Agung Automol serahkan ambulan dengan kualitas baik dan sesuai dengan geografis Kabupaten Indra Gerihilir. Penyerahan ambulan ini dilaksanakan di halaman Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil pada Jumat 24 Mei 2019. Penyerahan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Indra Gerihilir Haji Samsudin Uti. Ia mengatakan ambulan ini sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sarana kesehatan di Kabupaten Inhil, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Ambulan ini nantinya akan dikelola oleh Organisasi Masyarakat Peduli Inhil atau MPI yang kerjanya khusus untuk sosial masyarakat. Selain MPI, rumah sakit pun bisa saja memanfaatkan ambulan tersebut. Toyota Agung, pusatnya sendiri, ini dia pekerjaan yang ada di belakang kepada saudara kami yang kelahiran Bupati Indra Gerihil, baik dari daerah Bupati Indra Gerihilir, bahwa Bupati Indra Gerihilir, bahwa hari ini kita diperkaitan pas matalan, kita mendapatkan ambulan mobil, bantuan PSR dari PT. Toyota Agung, yang hari ini kita saksikan sama sekali. Memang ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, terutama tentang bagaimana masyarakat kita yang dalam kondisi susah, yang tidak banyak bisa kita bantu dengan jalan, akhirnya kita berbeda dengan masyarakat untuk MPI, yang kerjanya khusus untuk sosial masyarakat, jadi tidak dibiayai dan tidak diongkosi dan tidak mendapat gaji. Artinya ini betul-betul kerja lillahi ta'ala, tapi dengan kerja ini mudah-mudahan MPI juga bisa berjalan dengan baik. Dan pesan saya kepada masyarakat peduli Indeo, rawatlah mobil ini dengan yang baik, jangan terlalu dipaksakan, kemudian kena ini barang baru, apalagi casisnya cukup bagus untuk alam di Indra Gerihilir, kita ada beberapa jembatan yang dilalui, maka nanti akan saya ingatkan juga pada MPI ini, supaya mereka nanti dapat menjaga yang baik. Dan ini bukan saja untuk MPI, juga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan rumah sakit, jadi kita taruh di rumah sakit, sehingga di rumah sakit juga bisa bantu. Mudah-mudahan nanti akan ada lagi casis-casis lain yang dapat memberikan bantuan, terutama masalah ambulan, karena kita memang diindirkan, tentukan sekali masalah ambulan. Zainal Arifin, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil, mengucapkan terima kasih kepada PT Agung Automol, dan berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada PT Agung Automol, malah di Bapak Haji Agung Tiansah, usah kita juga komunikasikan dengan berat-berat-berat-berat-berat-berat dan kami berharap bantuan ini betul-betul bisa kita manfaatkan, dan terawat dengan sebaik-baiknya karena barangnya cukup mahal, mudah-mudahan nanti dengan dirawat yang bagus, ini bisa pemampatannya dalam jangka lama. Dan tentu kita berharap untuk daerah-daerah lain juga menetik, terus kita akan mempunyaikan ujian saat-saat lain yang bisa memberikan ambulan darat untuk UBG. Manajer PT Agung Automol Regional Wilayah Barat yang langsung menyerahkan bantuan ambulan tersebut, mengungkapkan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi, dan juga merupakan kewajiban dan dengan memperkenalkan perusahaannya di Kabupaten Indra Girihilir. Ia juga berharap ambulan ini akan bermanfaat dan sesuai dengan medan di wilayah Inhil, untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya ini adalah salah satu bentuk kontribusi, dan kami juga ini merupakan kewajiban sebetulnya dengan keberadaan perusahaan kami termasuk di wilayah Inhil, mudah-mudahan ambulan ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan kondisi medan maupun kelam yang ada di Inhil, dan dapat meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat, sesuai dengan misi dan visi dari Bapak Bupati tadi. Sudah disampaikan juga dengan Bapak Kepala Dinas Kesihatan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Inhil juga langsung melihat kondisi ambulan yang sudah terparkir di halaman Dinas Kesehatan Inhil. Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi.